Oke Bang Santi ya, saya respon dulu, saya respon dulu. Persoalan kader, saya berpikir begini ya, saya masih berinteraksi dengan kader-kader di level bawah terus terang. Dan saya peduli pada proses bagaimana transmisi pengetahuan itu berjalan. Saya melihat kenapa ada kecenderungan PMI itu politis ansih ya, tanpa ada diskursus pengetahuan itu ya. Karena PMI itu kan kalau dianalisis berjalan pada dua level ya, jadi ada organistis dan mekanistis. PMI berjalan secara mekanis, artinya ada RTAR, ada RTK, ada Convertchup, Musbim bahkan Kongres. Itu PMI berjalan secara mekanistik. Tapi PMI juga harus berjalan secara organistik. Organistik itu artinya tidak perlu ada sekat-sekat struktur didasari oleh basis pengetahuan yang sangat kuat. Nah begitu ya. Maka tidak ada cara lain. Bagaimana cara mengantisipasi nalar politik, ya nalar intelektualnya harus dikuatkan. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong sekuat mungkin forum-forum intelektual terhadap kader. Pembasisan, karantina, diskusi intensif, struktur pengetahuan di level kaderisan informal, kalau belum efektif silahkan dirumuskan. Karena kalau draft di Musbimnas kan hanya materi-materi, tidak ada konten. Saya, iya gak ada konten, cuma tema-tema saja itu. Maka saya mengambil kesimpulan, kalau ingin cabang itu ideologis, harus jadi cabang ideologis berbanding lurus dengan dinamika intelektual yang dibangun. Dengan cara karantina, dengan cara pelatihan, gitu ya. Dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi. Tadi ya, tentang kader. Jadi, selesaikan intelektualitas kader dulu. Termasuk, pastikan MAPAPA dan PKD itu berimplikasi ideologis terhadap kader. Bukan formalitas dalam merekrut kader PMI. Begitu ya. Tapi, sejauh mana kualitas kader itu? Itu jawaban pertama saya. Tentang bagaimana nalar politik itu bisa dikurangi lah ya. Kemudian, tentang beberapa kritik ya. Memang saya tangkap, beberapa kritik terhadap PKT dan saya menerima itu salah satunya. PKT barangkali kan lahir di era rezime baru. Dan nalar pikir pada PKT selalu memposisikan negara sebagai negasi dari masyarakat sipil. Sementara, ketika Orde Reformasi lahir, kemudian Gus Dur membuat partai dan menjadi presiden, sampai pada era sekarang, demokrasi itu sudah sangat terbuka. Begitu. Artinya, kita bisa memengaruhi perubahan sosial juga pada, atau melalui struktur negara. Begitu loh. Negara tidak lagi seketat ya, se-eklusif waktu era rezime baru. Saya sepakat itu. Negara sekarang sudah lebih terbuka, kader-kader bisa berkontestasi dan memengaruhi, bahkan memegang kekuatan elit. Begitu. Artinya, makanya waktu itu muncul multi-level strategi. Saya punya naskah aslinya itu, yang nulis kan sahabat dui itu. Dan beberapa teman-teman, itu sering disalahpahami oleh kader-kader bahwa multi-level strategi itu paradigma itu salah. Multi-level strategi itu strategi taktik gerakan. Yang berkeinginan, PMI itu menguasai leading sector. Saya sepakat itu. Maka, sebagai jawaban akhir dari saya, beberapa bagian dari PKT yang dianalisis adalah positioning ya, positioning state. Bahwa state tidak selalu, negara itu tidak selalu dinegasi. Di era demokrasi yang terbuka, negara bisa menjadi bagian yang harus dikuasai. begitu. Oleh kader-kader PMI dalam jangka panjang menjadi elit. Saya kira itu. Iya, itu. Pokoknya bangun ini ya, teman-teman di Baru, perlu dikuatkan lah ya, forum-forum intelektual berupa pembahasisan terhadap kader itu. Itu sangat penting itu, iya. Agar nalar politiknya tidak liar. Iya kan? Tapi memang tidak semua persoalan, PB kan tidak bisa menyelesaikan semua persoalan. Tidak bisa juga. Semuanya dilimpahkan menjadi kesalahan PB juga tidak bijak ya. Artinya, PB juga punya porsi menyelesaikan problem PMI. Kemudian ada IKA, ada Mabincap, ada orang-orang yang merawat kader PMI, itu juga menjadi bagian dari penyelesaian semua problem di PMI. Harus ada kerjasama, seluruh pihak sih. selamat menikmati. selamat menikmati